Pernah dicoret Indra Safri, Kipar U23 ini tuai berkah di Liga 1 dengan adanya Piala Panglima TNI 2023. Seperti mendapat durian runtuh, Kipar U23 Persikabu 1973, Husna Al Malik, mendapat berkah menit bermain dengan adanya Piala Panglima TNI 2023. Penyelenggaraan Piala Panglima TNI 2023 justru menjadi berkah bagi Kipar U23 Persikabu 1973, Husna Al Malik. Persikabu 1973 menjadi salah satu klub Liga 1 yang kehilangan pemain terbanyak untuk Piala Panglima TNI 2023. Ada lima pemain berstatus prajurit TNI dari Laskar Pajajaran yakni Charul Trisna, Manahati Lestusen, Guntur Triaji, Dimas Derajat, dan Adi Satrio. Mereka harus absen sejak Pekan kelima Liga 1 pada akhir Juli 2023 untuk ikut dalam ajang yang juga jadi tugas kedinasan tersebut. Persikabu 1973 memutuskan untuk menurunkan dua Kipar Pelapis, Diki Indrayana dan Husna Al Malik ketika Charul Trisna absen. Pada Pekan ketiga, Diki Indrayana diturunkan lebih dulu kalau melawan PSA Makassar. Kemudian dari Pekan keempat hingga Pekan ketujuh, Persikabu 1973 menurunkan Husna Al Malik. Catatan Kipar kelahiran Pati tersebut di empat laga Liga 1 cukup impresif. Bermain 360 menit, menang dua kali, imbang sekali, dan kalah sekali. Tak ayal, Piala Panglima TNI 2023 justru memberikan tuhan tersendiri bagi Husna Al Malik yang mendapat menit bermain di Liga 1. Pada laga lawan Purnia Apsi, Minggu 13 Agustus 2023, Husna kembali digantikan Diki Indrayana dan hanya duduk di bangku cadangan. Dilansir pula spot.com dari Wonder Kid, Husna Al Malik ini jadi Kipar 20 tahun yang paling banyak memiliki menit bermain di Liga 1. Bahkan Husna Al Malik sebenarnya sudah terendus dalam proses pembentukan Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Kipar setinggi 178 cm itu sempat dipanggil TCO Lindra Safri pada Februari 2023. Namun pada perjalanannya, Husna tak lala seleksi hingga skot final Timnas U22 SEA Games 2023. Kini Husna Al Malik harus kembali bersaing dengan Sheryl Trisna seiring Piala Panglima TNI 2023 usai. Mesin gol Timnas Indonesia pilihan Sintayong untuk Piala AFF U23 2023. Damar 1 berpeluang besar jadi top score. Sintayong memutuskan untuk membawa 4 penyerang dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF U23 2023 yang segera bergolir. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan mewakili skuad Garuda di turnamen yang akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pelatih 54 tahun asal Korea Selatan itu memilih pemain-pemain terbaik termasuk beberapa penyerang andalan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia U23. Siapa saja penyerang-penyerang tajam pilihan Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023? Pertama, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta menjadi perhatian dalam Liga 1 dengan performa menjanjikan. Meski baru bergabung dengan persisul mesin ini, Sananta sudah mencetak 4 gol dalam 7 pertandingan. Prestasinya sebagai satu-satunya striker lokal dalam daftar top pencetak skor Liga 1 menambah ketenarannya. Musim sebelumnya bersama Pesce Makassar, ia mencatatkan 11 gol dari 22 pertandingan. Sananta juga membuktikan dirinya di skuad Garuda termasuk menjadi top skor DC Games 2023 dengan 5 gol membantu Timnas U23 Indonesia juara. Kemampuannya yang tak diragukan lagi menjadikannya pemain yang dinantikan termasuk dalam Piala AFF U23 2023. Ia bertekad impresif di hadapan Sintayong. Kedua, Muhammad Ragil. Performa Ragil di Liga 1 musim ini menarik perhatian Sintayong. Ini merupakan pemanggilan pertamanya ke Timnas sebagai pemain muda yang dipercaya bergabung dengan skuad Garuda muda di Thailand. Walaupun baru debut di Liga 1 pada mesin 2023-2024, Ragil telah mencatatkan 1 gol dalam 3 pertandingan bersama Bayangkara AFC. Meski usianya masih muda, penampilan Ragil patut diantisipasi terutama karena Sintayong mengejar penyerang yang cocok. Ketiga, Irvan Johari. Irvan Johari, pemain persis solo, telah sering dipercayai oleh Sintayong. Sejak 2020, ia menjadi anggota tetap Timnas Indonesia U23. Meski belum mencatat gol dalam Liga 1 2023-2024, Irvan Johari merupakan favorit Sintayong karena gaya permainannya yang disukai pelatih Korea Selatan itu. Dikenal sebagai striker gigi, Irvan telah mencatatkan 7 gol untuk Timnas U19 Indonesia dan 6 gol untuk Timnas U23. Keberhasilannya membantu Timnas U22 Indonesia meregelar juara SEA Games 2023 juga membuatnya menonjol. Selama SEA Games 2023, Irvan berhasil mencetak 2 gol dalam 8 pertandingan yang dijalani. Semua prestasi ini menjadikan Irvan Johari sebagai sosok yang ditunggu-tunggu dalam kompetisi 2 tahunan ini. Timnas Indonesia U23 kedatangan kiper jangkuk jelang piala AFF U23 2023 Timnas Indonesia U23 kedatangan kiper baru bernama Nuri Agus. Penjaga gawang bertupu jangkuk itu dipanggil untuk menggantikan pemain lain yang tak kunjung dilepas klub. Pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk piala AFF U23 2023 memang menuai polemik. Sebab Liga 1 2023-2024 masih bergulir. Alhasil sejumlah klub memilih tidak melepas pemainnya. Persija Jakarta menjadi contoh macan kemayoran dengan tegas menolak untuk melepas Rizkerido ke Timnas Indonesia U23. Sebab baik kelahiran Surabaya itu merupakan pilihan utama Thomas Do. Pada latihan perundana kamis 10 Agustus 2023, masih ada 6 pemain yang belum hadir. Salah satunya adalah penjaga gawang Adi Satrio dari PSIS. Persabtu 23 Agustus 2023, perubahan kembali terjadi dalam daftar 23 pemain di Timnas Indonesia U23. Dua pemain PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alvendra Dewanga, dipastikan tak bisa membela Timnas U23 Indonesia karena alasan berbeda. Adi Satrio dikonfirmasi CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, sakit diare dan tidak bisa berangkat ke Jakarta. Adi direncanakan berangkat ke Jakarta tepat sehari setelah latihan perdana Timnas U23 Indonesia digelar, ucap Yoyok Sukawi. Ternyata eks pemain Timnas Indonesia U23 itu kemudian dicoret dan diganti Nuri Agus. Penjaga gawang FC Bekasi itu resmi dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Dia akan bersaing dengan Ernando Arisotaryadi dan Dara Fafasia untuk satu tempat di bawah mistar. Garuda memanggil, hormat setinggi-tingginya dari kami, semoga mendapat hasil terbaik. Tulis FC Bekasi di akun Instagram resmi klub. Nuri Agus merupakan pemain kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah. Musim lalu ia berkostum Persipa Pati dan sempat bermain dalam 4 pertandingan di Liga 2 2022-2023 sebelum kompetisi itu dihentikan di tengah jalan. Patut dinanti seperti apa kiperah Nuri Agus selama menjalani pengusatan latihan? Pemanggilannya ke Timnas Indonesia U23 tentu tidak menemui polemik lantaran Liga 2 2023. 2024 juga belum dimulai. BTN siapkan pengganti Rido dan Zaki di Timnas Indonesia U23. Badan Timnas Nasional menyiapkan pengganti Rizky Rido dan Zaki Asraf jika tidak dilepas klubnya. Opsinya adalah Muhammad Kanu dan Heikal Alhafiz. Rido dan Zaki belum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023. Tese ini adalah bagian persiapan Timnas U23 menuju Piala AFF U23 2023 di Thailand. Selain mereka berdua, masih ada 4 pemain lainnya yang belum dilepas klub Liga 1 Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Alfeandra Dewanga, Kadek Arel, Adi Satrio, dan Bekamputra. Khusus 4 pemain di atas, BTN memastikan mereka akan bergabung karena ada kesepakatan khusus dengan klub mereka. Sementara Rido dan Zaki ada kemungkinan tak akan bergabung karena tak direstui Persija maupun PSM. Jadi begini, memang ketika nanti ini betul-betul Zaki dan Rido tidak datang, saya sudah koordinasi dengan Kutsin Tayang, kata ketua BTN Sumerji kepada wartawan. Opsinya adalah satu Kanu, mungkin opsi kedua Haikal, kami akan komunikasikan lagi dengan klubnya. Tetapi kemarin saya sudah ditelpon...